oke kali ini aku mau review custom rom dari project radian buat android 12 yang seperti ini guys ada notenya disitu dan dia pakai kamera miui sebelum di custom rom ini sebenarnya aku sudah bikin satu video review android 12 juga yaitu project arkana nanti bakalan aku pause setelah video ini ya jadi sebenarnya project arkana duluan tapi sudah aku schedule kemudian aku test custom rom ini oke langsung aja kita masuk ke menu settingnya yang pertama kita cek di bagian network dan internet kita cek dulu perfect network tipenya ya kita klik internet kemudian ke setting bagian bawah ada perfect network tipenya dan sayang banget cuma ada 3 pilihan doang kemudian di hotspot dan tethering juga masih belum support buat sharing VPN kemudian di bawahnya ada menu notifikasi ada aplikasi setting aku gak paham ini buat apa kita naik aja ya ada conversation bubble dan sebagainya kalian bisa lihat sendiri kemudian ada menu baterai ada baterai usage penggunaan baterai terus ada baterai manager standar ya di bagiannya ini dan untuk presentasenya ada disini guys ya terus ada storage kita cek dulu untuk storage nya ternyata ini normal ya artinya gak ngacau lagi untuk sistemnya kebaca real 11GB dan ini standarnya memang harusnya kayak gini ya kemudian untuk sound menu nya kayak gini dan paling bawah gak ada direct nya ya kemudian di bawahnya lagi ada display menunya seperti ini untuk double tap to wake sudah aku test dan normal gak ada kendala kemudian di bawahnya ada wallpaper untuk wallpaper nya apakah banyak pilihan kita cek dulu ya kita klik on device wallpaper dan ternyata pilihannya gak banyak guys cuman itu doang ya terus ada personalization tampilannya kayak gini aku gak tau ini custom monet setting ini buat apa jadi ya mungkin sebaiknya di aktifin tapi yang lain gak usah di setting ya karena aku juga gak tau ini fungsinya buat apa guys makanya buat kalian yang tau silahkan komen di bawah ya kita saling sharing aja terus ada menu security dan seperti biasa untuk custom rom android 12 itu masih belum support face unlock ya jadi cuma ada pin sama pinjer pin doang kemudian di bawahnya ada sistem dan kita cek di bagian bahasanya sudah ada bahasa indonesia dan bahasa melayu juga ya kemudian ada live translate tapi untuk cara penggunaannya aku gak tau karena gak ngetes dan ini saja di bagian about phone radian redmi note 5 pro ya untuk the face name nya build number nya 2002-01-05 android nya android 12 dengan kernel bawaannya dia pakai serum x2.6 kemudian untuk quick setting nya masih tetap standar gak ada fitur yang ditambahkan ya gak ada fitur baru yang ditambahkan jadi masih standar banget default nya kemudian kita cek dulu untuk hotspot sama wifi nya disini hotspot sudah aku hidupin dan ternyata untuk wifi nya mati guys ya jadi ini hybrid gak bisa jalan bareng guys untuk kameranya dia pakai kamera MIUI tapi aku gak tau ini MIUI berapa yang jelas untuk fiturnya disini aku sudah tes hilangin centang kamera sound tapi tetap bunyi terus kemudian di bagian save to SD card kalau kita centang dia bakalan force close waktu di jepretin terus kemudian disini ada time stamp nya sama watermark ini kalau untuk temp nya ini cuma muncul di bagian yang square kalau selain square dia gak mau muncul apalagi yang watermark ini malah gak mau muncul sama sekali guys jadi ada bug di bagian dua ini ya terus kemudian di bawahnya ada fingerpin shooter dan fingerpin shooter ini walaupun kita sudah centang dan kita tes ternyata sidik jarinya tetap gak bisa dipakai buat ngesot ya kalau untuk videonya disini aku tes gak ada kendala cuman hasil suara yang dihasilkan itu pelan banget guys jadi kurang kencang kalian harus pakai tweak mungkin ya harus pakai tweak mic mungkin ya terus untuk image stabilization berfungsi tapi untuk kualitasnya ini yang 60 fps masih belum support kemudian untuk foto potret square panorama ini aku tes semuanya normal gak ada kendala oke jadi selain soal kamera yang tadi aku sebutin disini ada minus lagi ya yang pertama ini soal traffic indicator atau speed internetnya itu gak ada fiturnya guys jadi gak bisa munculin speed internet atau traffic indicator internet terus yang berikutnya di bagian sistem gestur sistem navigasi disini kita pakai 3 tombol dan ternyata gak ada fitur buat ngoper atau nuker tombol back dan reset gak ada invert layoutnya alias gak ada swipe buttonnya padahal 2 minus ini seharusnya selalu ada di setiap custom room guys ya menurutku kayak gitu sih kemudian dengan kernel serum x 2.6 ini aku tes di antutu benchmark dia dapat standar kemungkinan kernelnya ini juga bukan yang OC ya cuma dapat 143 ribu sekian dengan rinciannya seperti ini untuk suhunya kalian bisa lihat sendiri kayak gitu terus aku juga udah tes hasil CPU throttlingnya kayak gini awal-awalnya kayaknya oke nih tapi setelah masuk menit kedua itu udah mulai turun guys drop gitu ya jadi kalau ada pertanyaan dipakai main game enak apa enggak aku berkali-kali bilang ya kalau kalian fokus main game kalian gunakan custom room yang android 9 atau android 10 kalau misalkan kalian mentok maksain pakai android 11 juga gak apa-apa tapi nanti konsekuensinya adalah baterai kalian bakalan cepat habis guys atau mungkin baterai kalian atau chipset kalian atau CPU kalian bakalan cepat panas udah itu doang yes mungkin gitu aja untuk video kali ini ini sudah hujan beras tiba-tiba dan HPku kena bocor ya kena air aku sudahi aja dulu video kali ini terima kasih udah nonton dan kita bakal ketemu lagi di next video see you bye bye